Bagus, diselingi sponsor untuk penggalangan dana empat gereja. Saya ingin menambahkan beberapa poin pendek yang mudah-mudahan bisa melanjutkan inspirasi. Orang itu bisa berada di empat situasi Bapak Ibu terkait tema bacaan-bacaan kitab suci hari ini. Situasi pertama itu adalah hidup kita lagi baik. Hidup kita sehat, secara finansial Anda aman, sejahtera. Dan Anda bersyukur kepada Tuhan untuk hal itu. Hidup Anda baik dan Anda bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya komentar terhadap orang yang dalam situasi pertama ini, komentar saya adalah sudah layak dan sepantasnya. Kenapa? Hidupnya baik dan dia berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Tapi ada juga orang yang kedua, yaitu hidupnya baik, sehat, berkecukupan, tapi dia tidak bersyukur kepada Tuhan. Orang kayak gini istilahnya adalah gak tahu diri. Orang kedua, kebangetan, gak tahu diri. Hidupnya sudah baik, hidupnya sudah berlimpah, hidupnya cukup, tapi dia gak pernah bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tapi ada juga orang yang ketiga, yaitu orang yang hidupnya sedang tidak baik, sakit, kekurangan, stroke, cancer, apapun itu. Tapi dia mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Seperti motonya Romo Aji, sekarang aku bersuka cita karena aku boleh menderita. Itu motonya Romo Aji. Orang seperti ini, komentar kita adalah luar biasa. Ketika kita hidupnya tidak baik, tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Tapi ada orang yang keempat, yaitu hidupnya sedang tidak baik, sedang punya banyak problem, dan dia sedang mengalami krisis iman. Dia menjauh dari Tuhan. Maka terhadap teman-teman, saudara, sahabat yang sedang mengalami seperti ini, mari kita temani. Mari kita menjadi sahabat buat dia pelan-pelan, mudah-mudahan hidupnya mengalami perubahan. Maka ada empat situasi itu. Jangan sombong bahwa kita sekarang sedang berada di level pertama. Dunia itu bisa bolak-balik, berputar, sehingga tiba-tiba kita saja bisa berada di level yang keempat. Maka mari renungkan empat situasi itu. Yang siapa tahu kita sedang berada di titik yang mana, mudah-mudahan kita bisa mengalami kemajuan dalam hidup rohani kita. Lalu yang kedua, yaitu mengapa orang susah bersyukur? Orang susah bersyukur menurut saya karena terlalu hobi membandingkan hidupnya. Orang gampang iri hati terhadap membandingkan orang yang berada lebih di atas dia. Iri hati. Akibatnya tidak bersyukur dengan apa yang dia punya. Punya rejekinya mobil Avanza. Ya puji Tuhan. Jangan bandingkan orang kaya yang punya BMW Mercy. Jangan. Anda akan merasa Avanza Anda jelek. Tapi bandingkanlah dengan Romo Eddy. Yang punya motor jelek, lungsuran dari uskup, bener ya uskup, si peri ya. Yang para karyawan saya ngeliat motor Romo Eddy aja kasihan. Karyawan saya loh ngeliat motornya Romo Eddy aja kasihan. Kalau Anda ngeliat motornya Romo Eddy, Anda akan bersyukur punya Avanza. Lalu akan disamping bersyukur Anda akan berkata, Kasian ya Romo Eddy. Ayo kita saweran. Misalnya kayak gitu. Jadi berbelas kasih. Terhadap yang lebih daripada kita, jangan iri. Kita harus terinspirasi supaya bisa seperti beliau. Saya kalau ngeliat Romo Nofrin, saya gak iri. Beliau ganteng. Beliau pintar. Main musiknya luar biasa. Saya terinspirasi. Sedikit pun saya gak ngiri. Tapi kalau saya ngeliat Romo Wilfrid, saya bersyukur. Saya gak usah menyebutkan kenapa saya bersyukur ya. Minimal saya pernah ngasih lihat kepada Anda dompetnya Romo Wilfrid itu tipis sekali. Lalu dia sombong suatu ketika di perjalanan. Romo Yus, saya sudah ganti dompet. Tapi isinya gak berubah. Segitu aja. Artinya kalau Anda ngeliat orang lain lebih daripada Anda, jangan ngiri. Terinspirasilah, semangatlah. Tapi ketika melihat banyak orang yang lebih susah dari Anda, bersyukurlah dan berbuat kasihlah. Terakhir terkait bacaan pertama. Nama Naaman itu ketika disembuhkan, dia ngotot kepada Elisa. Aku ingin mempersembahkan kepada engkau sesuatu. Tapi Elisa menolak. Tetap dia maksa ingin mempersembahkan sesuatu. Betul kata Frater Wilson bahwa rasa bersyukur harus dilanjutkan dengan mempersembahkan kepada Tuhan. Lalu saya mencoba berpikir-pikir ya. Apa bedanya persembahan di gereja Katolik dan di gereja Kristen? Kenapa umat yang di gereja Kristen itu kalau kolekte maju satu persatu? Ada kantong di depan, anak maju, mama maju, papa maju, sopir juga ikut maju. Itu semua persembahan satu persatu. Sedangkan kalau di kita kan kantong kolektenya berputar. Lalu saya suka membandingkan begini ya. Lagu persembahan di gereja Katolik dengan di gereja Kristen agak berbeda. Dan juga lagu-lagu rohaninya beda. Lagu rohani di saudara-saudari kita yang Kristen banyak menggunakan kata aku. Sedangkan di gereja Katolik itu menggunakan kata kami. Coba lihat pas kolekte. Kami hunjukkan, kami sembahkan. Atau kurban, kurban syukur. Persembahan kami umatmu. Jadi kita persembahannya itu kami, rame-rame. Satu keluarga, satu kolekte. Kami. Sedangkan kalau yang Kristen itu lagunya enak. Ku bawa kepadamu. Terus maju kan satu-satu kan. Oh Tuhan. Terus semua ngeluarin dari kantongnya. Persembahanku ini. Jadi aku persembahan gitu. Kita kadangkala secara pribadi ya. Itu kita, ini bukan soal duit Bapak Ibu ya. Ini cuma ilustrasi ya. Bahwa kadangkala rasa syukur itu gak bisa rame-rame. Rasa syukur dan persembahan itu harus menjadi bagian dari semangat kita. Aku. Secara pribadi. Setiap dari Anda satu persatu pasti punya situasinya berbeda-beda. Sehingga kita memang diajak untuk ya bersyukur secara personal. Ada bersyukur secara personal. Ada yang bersyukur secara komunal. Kita bersama-sama di tempat ini. Kami di Pusat Pastoral Samadi bersyukur bagaimana bisa bertahan selama masa pandemi COVID-19. Banyak lembaga gereja drop. Banyak lembaga gereja bahkan bangkrut. Itu bisa disebutkan kalau mau. Beberapa lembaga gereja yang bangkrut. Bahkan beberapa bisnis umat juga kalau kita mau jujur ya. Itu kolaps. Tetapi kami bersyukur di tempat ini bahwa kami bisa tetap bertahan. Mudah-mudahan sekarang nih anak-anak sekolah udah banyak yang retret. Hari Jumat, Sabtu, Minggu sudah rame lagi. Jadi mulai ada kehidupan lagi. Maka rasa syukur itu harus dilengkapi dengan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ada umat parokis lipi yang belum dapat jatah penggalangan dana. Kalau Bang Buaya kan udah. Lalu Celeduk sudah. Kampung Duri sedang. Lalu Bintaro mudah-mudahan nanti dapat. Waktunya ya. Bulan November. Selama misal online masih ada. Ya kan? Itu sleepi itu belum dapat. Terus bilang, Romo, itu beneran. Satu bulan semua kolekte, semua persembahan, semua yang kita dapat ya. Dalam acara opera komedi, press and worship, dan juga Misa itu. Semuanya kita persembahkan buat pembangunan gereja. Saya bilang, iya. Karena apa? Karena kami sudah selamat, lolos dari perjuangan COVID. Dan sekarang sudah mulai ada kehidupan lagi di samadhi. Artinya gerakan kegiatan di sini sudah mulai bagus lagi. Maka menurut saya orang yang bersyukur harus melanjutkan dengan berbuat kasih. Dan itu jelas sekali dengan apa yang tadi dikutbahkan oleh Frater Wilson. Maka Bapak Ibu, mari kita belajar untuk bersyukur senantiasa. Kita belajar dari Romo Aji juga. Aku bersuka cita. Sekarang aku bersuka cita karena aku boleh menderita. Apalagi kalau Anda sekarang hidupnya baik. Pantaslah kita bersuka cita. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin.